orang kedua yuk, sikit aja gak sikit lah, semangin oh, udah masuk, udah banyak rajin orang ini itu kalau stop sharing ya, siap mau cari anak-anak mau cari lagi nih yang mana tadi? buku tadi gak? ya, ini share kalau mau share, share screen mana tadi? hati-hati kakak keluar ya keluar juga orang ini dah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah salatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan selamat dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk maple being pada hari ini ya ya eh siapa yang belum hadir? kita mau kasih kisi-kisi habis itu eh ulangan praktek juga siapa yang belum hadir? eh disini ya dimana sih sal luar rupanya? di rumah dia di rumah oke berarti sal luar ya yang yang gak ada kalau tadi di kelas 12 siapa itu? siapa? waduh yaudah yaudah Aisyah Nurfadillah Aisyah Nurfadillah lu bis Aisyah baru salwa habis itu ha? Afifah Afifah kenapa? jadi dia kalian kalian berapa 36 ya semuanya? berarti berapa udah partisipan? baru 29 berarti 7 orang lagi Aisyah Salwa Afifah habis itu kira-kira kenapa? kenapa? habis itu siapa lagi yang gak ada? oh ambulah pening masalah 3 orang lagi berarti ya belum ada alam malah berkurang satu keluar udah kalau gitu kita udah lah ya makin lama nanti kita sebentar aja ini untuk oh iya ada pertanyaan untuk pelajaran ini semester ini ada kak oke jadi untuk pertama kita kasih kisi-kisi dulu baru habis itu nanti yang kedua ulangan praktek kisi-kisi dulu kak siapkan kertas sama polpennya misalnya mau kasih kisi-kisi jangan mager ngambil ya ambil dulu kertas sama polpen kisi-kisi kisi-kisi yang pertama usaha i will ask you to make a dialogue tapi temanya usaha tentukan dialog ya membuat dialog menulis dialog temanya ditentukan cuman usaha suruh kalian pilih apakah tentang suggestion sama apa itu pelajaran yang pertama offering offering and suggesting ya lupa gak usah lupain wak ntar ya wak lupa iya offering and suggesting berarti offers and suggestions yang pertama jadi yang atau tentang opinions and thoughts gitu jadi saya suruh kalian pilih diantara dua ini buatlah dialog untuk salah satu topik salah satu judul dan dengan situation yang tertentu saya buat ada situasi tertentu seperti itu nah kemudian akan ada disitu saya buat invitation card saya lampirkan disitu kartu undangan kemudian dikasih beberapa pertanyaan jadi kalian pelajari juga yang tentang PTS kemarin tuh soal PTS kemarin kalian pelajarin kemudian kemudian terakhir adalah text exposition saya kasih text exposition yang udah kita bahas ini pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan yang berbeda jadi saya minta kita disini ada kejujuran ya jadi namanya ujian jangan pakai kamus makanya dikasih ini saya kasih kisi-kisi kalian supaya kalian mempersiapkan diri gitu jadi bagaimana ungkapan ungkapan apa yang kita perlukan ketika kita mengungkapkan offering and suggesting kira-kira ungkapan apa yang kita perlukan ketika kita menyebutkan opinion and thoughts sama orang tuh jadi tolong jangan kalian buka buku pas ujian buka buku apalagi ya buka kamus juga jangan jadi belajar jujur memang susahnya gak lihat tapi ada yang lihat Allah lihat itu jadi dicatat kejujuran kalian atau ketidak jujuran kalian itu nah oke itu untuk kisi-kisi nah jadi kawan yang belum ada disini join di zoom kita nanti silahkan di kasih tau kawannya abis itu untuk ulangan praktek untuk ulangan prakteknya kita mau membuat ayo kira-kira apa kalian maunya apa kira-kira mau apa apa maunya ayo kira-kira apa maunya ah gak ada mau kalian yaudah lah kasihlah yang payah-payah enak kali kumpul catatan itu catatan makanya saya bilang sama kalian kalian kan gak kayak biasa ya biasanya kita itu sekolahnya dari pagi sampai sore belum lagi tahfiz belum lagi kerjaan rumah kalian membantui mama segala macam sekarang kan waktunya kalian cuman ya Allah 3x30 menit untuk belajar ini kan tatap muka jadi kenapa waktu yang gitu banyak kenapa gak dibikin untuk mencatat kayak itu nah cobalah jadi sekarang ketika usazah minta kalian untuk mencatat mengumpul catatan pasti ini ada ya usazah juga orangnya kadang-kadang seperti itu kadang-kadang pasti ada yang bingung ya Allah makjang dari pertama ini belum ada dikumpul belum ada dicatat kacol ini habislah kalian SKS SKS sistem kebut semalam SKSD sistem kebut semalam sampai dapat nah kayak gitu lah jadinya ujung-ujung saya bilang kan catatan itu dicicil dicicil catatannya sedikit-sedikit tiap pertemuan catat kan gak setiap pertemuan usazah catatan kita cuma ada empat topik untuk satu semester ini empat aja empat chapter aja yang kita pelajarin nah jadi untuk ulangan praktek kita ini apa coba dicatat untuk ulangan praktek buatlah sebuah sebuah apa nih jeng 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 buatlah sebuah surat undangan udah gampang kan jadi usazah minta kalian untuk membuat sebuah surat undangan tetapi temanya itu ustazah tentukan temanya usazah tentukan kakak temanya apa undangan kan banyak ya kan nah ada formal ada informal usazah minta kalian untuk membuat undangan formal pertama undangan formal dan ini gak perlu bikin pakai photoshop gak usah kalian tulis aja di buku dengan tulisan yang rapi pakai warna-warni segala macam boleh it's ok gak tau gak maunya bikin di kertas hvs laus udah boleh kertas hvs habis itu ulang undangan formal ya kan undangan adik ya Allah mukanya undangan formal tentang jadi ada beberapa pilihan eh kita tulis aja lah ya supaya kalian ini ah ya what's what's her name what's your name ha Safrina Safina oh kakak tuh disini juga mau ngapain oh ini tasnya mau pulang oh iya yang pertama saya suruh kalian membuat make an invitation card atau invitation letter kita bilangnya it's ok formal ya formal invitation undangan formal kemudian tentang nah yang pertama eh graduation party nanti kalian buat pula lah disitu birthday party hmm atau enggak new year farewell party boleh farewell party misalnya ada kawan kalian yang mau kuliah di luar negeri tiba-tiba silah mau pulang boleh habis itu farewell party boleh jangan jangan no keluar enggak boleh keluar kakak kakaknya mau keluar dulu kak shh 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 omay ma omay ma omay ma abis itu ah lupa graduation farewell ah ya ya tia tia kak new house abis itu untuk new house graduation ah ini yang paling enak kalau kalian bikin wedding party bikin nama kalian sama pasangan kalian sendiri ya eh udah ada graduation farewell new house wedding habis itu kalian semua ada berapa orang kak 36 apa 35 ya 36 oke 36 bagi 5 berapa kak 7 ya 7 ada yang 7 sisa 1 oke berarti ada 3 lagi graduation newborn newborn apa lagi nih kira-kira aduh saja lupa graduation farewell new house wedding party apa nak farewell tau ya perpisahan perpisahan artinya newborn baby jadi apa istilahnya baby shower kalau baby shower iya kalau gak salah istilahnya acara baby shower kayak itu 1 2 3 3 4 5 apa lagi any idea undangan untuk ini kalau di sekolah itu apa namanya itu fancy fancy pentaseni pentaseni ya ah undangan pentaseni pensi ya bahasa inggrisnya apa ini acara di sekolah ya abis itu ada 2 lagi nih wedding udah graduation udah any idea come on ya Allah lamaran lamaran bukan tunangan namanya lamaran kalau lamaran biasanya gak pakai undangan itu kan oh makan malam dinner 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 tapi yang ini ya dinner yang formal dia biasanya untuk bisnis betul bisnis abis itu satu lagi peresmian perusahaan iya opening grand opening grand opening namanya eh eh grand opening of a grand ada ada adik grand opening of a company lah ya bisa kita bilang ya of a company nah ini ada berapa ini jadinya 7 ya 1 2 3 4 5 6 7 pas jadi nah usah bagi untuk yang namanya di absen nomor 1 sampai 5 itu farewell party ya kak eh graduation graduation ini yang untuk nomor 1 sampai 5 habis itu yang ada kalian lupa nama kalian sampai mana 6 sampai 10 farewell party 11 sampai 15 new house ada wedding ada wedding wedding enggak lah bisa jangan tentukan lah nanti kalau pilih sendiri kalian maulah 1 semuanya graduation party habis itu sama semua kakak no no tunggu nak tunggu nak ntar lagi siap ntar lagi siap 16 kakak umai no no 5 16 aduh jedut anak umi 16 sampai 20 wedding party newborn baby 21 sampai 25 good dinner 26 sampai 30 ya nah yang terakhir grand opening ini 31 sampai 36 pas ya oke rokoya ngerok adek rokoya suka ngerok oh enggak nampak udah dicatat dah sini ya kak kira-kira oke sudah ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan oke kalau gitu enggak apa-apa ya sampai sini aja dulu kita buat nah oh ya waktunya sampai ini kan hari Sabtu Minggu Senin nah kalian kumpul hari Selasa atau Rabu paling lama Rabu bisa saya tunggu ya jadi due date-nya tanggal berapa hari Selasa Selasa atau Rabu tanggal 20 21 22 23 24 tanggal 23 atau 24 ya 25 nah paham ya ini 21 22 23 oh 24 25 berarti 24 atau 25 oke 24 25 ya oke deal ya deal ya kakak jangan telat tolong Selasa jangan telat terus tolong diinfokan sama kawan-kawannya yang enggak ada boleh dari grup boleh dari grup oke sampai sini dulu ya kakak apa ujian praktek boleh kalau ujian praktek boleh kak yang enggak boleh waktu dipas pas enggak boleh ya udah mau siap ya oke gitu aja ya kak ya kalau ada yang mau ditanya boleh apa usaha boleh wapri usaha ya I think that's all for today my beloved students terima kasih atas pengertiannya hari ini usaha bawa si kakak dan si adik yang suka ngerok ya sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa absen udah ala 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 kejendut dia tadi disinduk ala 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 ada lu kok ya tukang halok ini magic 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 ala questions namgrat nonprofit 얘기 ada lu tau mph creek muk istana jut